Pemirsa tidak lama lagi, masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 Tahun, tepatnya 17 Agustus 2024 nanti. Semarak perayaannya pun telah mulai terlihat di Kabupaten Batanghari. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah sumarak perayaan yang telah dimulai tampak di kota Muara Bulian, ibu kota Kabupaten Batanghari. Tampak di setiap sudut kota yang baru saja diperindah pada pasal kepemimpi dan Fadil Bakhtiar ini telah terpasang bendera merah putih lengkap dengan ornamen-ornamen khas perayaan keperdekaan RI. Selain bendera dan ornamen-ornamen khas keperdekaan, pada alun-alun kota yang berada di kawasan dekat kantor bupati ini juga digelar latihan rutin pasukan pengibar bendera, gabungan TNI, Polri, dan Sipil yang nantinya akan tampil mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus 2024. Dikatakan oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief, perayaan keperdekaan RI tahun ini, Pemka Batanghari akan menggelar lomba maraton 10 km yang memerebutkan hadiah-hadiah menarik. Selain itu juga akan digelar pawai pembangunan. Yang terpenting menurut Bupati Fadil, hari keperdekaan idealnya tidak hanya dibangknai melalui seremonial saja, namun juga perilaku, yakni dengan mensyukurinya melalui berbuat kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Bupati Fadil Arief,